luar biasa lor jadi ini nanti akan saya bincang-bincang langsung ya sama beliau kenapa kok dikasih garam ini pas kebetulan dikasih garam jadi lebih jelasnya akan saya pertanyakan langsung pada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cahponorogo Alhamdulillah semoga terserita Allah kita semua masih dalam keadaan sehat buat sedulur-sedulurku senusantara juga teman subscriber Cahponorogo Alhamdulillah ya bersama Cahponorogo ya itu masih seperti biasa belusuan tapi kali ini belusuan malam ini suasana di malam hari yaitu di desa saya desa karangan Dukun Jaten lingkungan Gading dan kali ini saya review mungkin ini adalah salah satu kepercayaan dari warga ya bahwa di desa karangan ini hampir satu bulan lebih ya ini mengadakan bakar-bakar ya ini adalah bakar kayu dan bakar kayu ini di setiap rumah ya depan rumah dan mungkin ini gak tahu saya sendiri ini adalah koordinasi dari siapa ya mungkin apakah hanya sebatas ikut-ikutan atau memang juga meyakini karena di dalam bakar-bakar kayu ini ya ini ada yang di kasih garam ada yang di kasih belerang mungkin sebagai keyakinan ya atau kepercayaan dari orang Jawa bakar-bakar ini ya mungkin apalagi sekarang ini musim pandemi atau musim pakeblok mungkin ini adalah sebagai sarana untuk menolak wabah penyakit dari pakeblok tersebut dan ini adalah dari awal ya dari awal ini saya review yang pertama ini di Dukung Gading oke seperti ini situasi dan kondisinya oke sedulur mari lanjut dalam review cegah virus atau cegah pakeblok tersebut ini yang kedua sedulur ya ini yang kedua ini yang ketiga ya sedulur ya seperti ini ya oke sedulur saya mau bincang-bincang sebentar ya sama beliau apa tujuan dari bakar-bakar tersebut ya gak dikasih garam kan oh dalu ya oh jam 12 malam dikasih garam ya jadi maghrib di sukanih garam yang 12 oke sedulur saya mau bincang-bincang sebentar ya sama beliau ini adalah bersama Bapak Budi mohon maaf Pak Budi sebelumnya Pak Budi saya mau tanya Pak Budi ini kok disini kan sudah ada mungkin semua warga disini ya di Desa Karangan ini ya khususnya di Jaten sini ya ini hampir lebih dari 100 kakak ya banyak lah pokoknya ya ini setiap sehabis maghrib kan bakar-bakar ini Kang ini apakah dari intruksi dari orang tua atau mungkin punya keyakinan tersendiri bakar ini kan ini sedang musim pandemi atau pakeblok ya katanya ya ini naluri yang sepuh oh gitu ya jadi naluri dari orang tua dahulu itu menyarankan kalau pada waktu musim pakeblok disuruh bakar kayu di depan rumah sekaligus dikasih garam gitu ya oh gitu ya terus ini sudah berapa hari ini ini pun hampir kali minggu dua mingguan ya dua minggu jadi itu sedulur ya jadi ini adalah mungkin pesan dari orang tua dulu yaitu tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Buti ya ini adalah naluri dari orang tua zaman dahulu nenek moyang ya mungkin adalah ini suatu keyakinan atau kepercayaan ya yang diturunkan pada anak cucu kalau waktu musim pakeblok itu setidaknya setelah maghrib itu bakar-bakar bikin api di depan rumah terus suruh ngasih garam atau mungkin ada belerang Kang kalau ada belerang ya tapi karena memang disini sulit mencari belerang ya oh jarang ya oke oke seluruh ya ini saya akan melanjutkan untuk menelusuri yang lainnya ya matur sepenuh ini keempat seluruh ya nah ini nah ini ini keempat keempat seluruh ya jadi ini keempat sayangnya ini saya sudah malam ini kalau tadi setelah maghrib mungkin kelihatan membara ya apinya ya oke seluruh akan saya lanjut untuk yang lain oke seluruh ini yang kelima ya nah ini jadi hampir semua sama seluruh ini yang kelima yang kelima oke seluruh lanjut ini seluruh ya ini yang ke enam seluruh di seperti ini ini yang ke enam oke seluruh akan saya lanjut ya untuk menelusuri yang lainnya oke seluruh ini yang ke tujuh ya yang eh kalau enggak tujuh delapan tadi jadi seperti ini ya ini setiap rumah setiap rumah oke seluruh akan saya lanjut ya untuk menelusuri yang lainnya oke seluruh oke seluruh ini adalah yang ke delapan atau sembilan ya saya lupa kesampaian menghitungnya jadi seperti ini ini masih ini masih baru tadi mungkin dari tadi sudah dibakar ya tapi ini pas lagi membara ya apinya jadi sebenarnya masih banyak ya yang di bakar-bakar ya tapi ini saya mau ke timur dulu pak ini 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 berapa ini? berapa ini? berapa ini? oh tidak tadi sudah berapa dikatakan sekedap ini kan berapa ini kuatnya setiap waktu maghrib ini maksudnya berapa ini? berapa ini berapa ini? berapa ini berapa ini? berapa ini? tapi pasti berapa ini mungkin ada pesan dari orang tua dulu ya mungkin bahwa ini adalah naluri dari orang tua terdahulu mungkin ada salah satu kepercayaan terus biasanya dikasih garam ya? dikasih garam ya? biasanya kalau kasih garam pas waktu-waktu tertentu atau mungkin maghrib atau tengah malam? biasanya malam ya? jam 12 ya? jam 12 oh gitu ya jadi gini dulu ya sama ya penjelasannya sama yang di Ingading tadi ya bersama Pak Budi bagaimana ini Pak? 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 Pak Supri Pak Supri oh iya Pak Supri ya Pak Supri jadi sama dulu ya jadi di daerah Karangan ini memang di Dukun Jaten ini termasuk salah satu kepercayaan ya tapi ini semua mungkin hampir sama ya khususnya orang Jawa memang pada zaman dahulu itu mungkin ada orang tua mengatakan kalau musim Pak Geblok ini kalau bisa diusahakan membakar bikin bara api terus dikasih garam supaya Pak Geblok itu nanti akan menghilang ya istilahnya itu tolak Pak Geblok atau tolak balak gitu ya secara sirih gitu ya Pak Pak Supri ya oke oke mantas Pak Pak Supri ya oke akan saya lanjut ya ini yang ke-9 ini atau yang tidak ke-8 tadi saya lupa nah ini 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 yang ketemu dengan warungnya mbak 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 Pak Terima sampai merah lor kena cahaya lor ini bosnya bos wedok oke sedulur akan saya lanjut untuk mencari yang lain ya mbak mbak oke nah ini sedulur ini ada lagi ya ini mungkin yang ke-10 ya nah ini yang ke-10 jadi ini sudah padam sedulur ya mungkin ini dari tadi ya maghrib tadi ini sekarang sudah isak jadi ini sudah tapi biasanya sebentar lagi akan dibarakan lagi karena memang nanti akan di pada waktu tengah malam akan dikasih garam nah ini bersama beliau sugeng dalu Kang lalu oh ini mungkin di uruknya malam lalu gak mbak mbak maksudnya lalu lalu gak oke Kang Rin beri pun Kang Rin kabarnya Kang Rin Alhamdulillah sehat ya oke oke sedulur saya akan ke barat ya nah ini sedulur ini juga ya ini yang ke-11 sedulur nah tak sebulur ya dongkelan sebenarnya bakar-bakar ini sudah hampir satu bulan ya sedulur ya tapi saya enggak belum sempat mereview ya jadi ini saya review ayo leh terus leh situ leh oke terus gini ya sedulur ya jadi adat orang Jawa itu bukan cuma saat-saat seperti ini ya biasanya kalau di daerah Ponorogo sini itu kalau misalkan ada orang barusan melahirkan itu ya itu juga menyalakan api di depan rumah itu sebagai tolak ya soalnya kalau di Ponorogo ini masih umum ya kalau misalkan ada orang melahirkan itu kalau bahasa Jawanya jagong bayi nah setiap tamu yang mau jagong bayi itu biasanya itu langsung ke tempat barak api terus sistemnya segini dulur ya jadi kakinya dilepas nah seperti ini dulur ya dilepas terus diginikan dulur nah seperti ini ya ini menggambarkan bahwa istilahnya itu supaya energi yang negatif ya itu supaya lepas dari raganya atau jiwanya dalam perjalanan karena anak kecil itu masih murni ya masih polos lah ini dua-duanya biasanya diginikan supaya nanti kalau masuk ke dalam rumah bayi tersebut itu nyaman ya mungkin juga sama keluarganya oke sebelur akan saya lanjut ya perjalanan untuk ke barat pak de pripun pak de nah kalau bade bincang-bincang sekedap ini 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 akan biasanya selesai jam selesai ini alasannya bakar ini pripun pak de tolak balak ya itu jelas ya di atas, istilahnya saking pesan orang tuwarian pada waktu musim Pak Geblok, itu disuruh bakar, terus disukanya nyebar uyah kayak uyah, istilahnya oke, oke oke, oke, Pak Deh matur semua, oke oke, sedulur akan saya lanjut ya ini yang ke 12, kalau enggak ke 15, ke 12 selupa, pokoknya sebenarnya tak soteng-soteng lor nah, ini ya ini juga sama ya jadi setiap satu rumah itu membuat barak api atau membakar kayu ya, di depan rumah ini nanti kalau malam, dikasih garam ini untuk suatu tradisi atau keyakinan orang Jawa ya, untuk menolak balak oke, sedulur, akan saya lanjut ya untuk menelusuri yang lainnya oke, sedulur ini ya ini yang ke 13 jadi ini sudah mulai habis ya oke akan saya lanjut perburuan bakar-bakar kayu untuk tolak Pak Geblok oke, sedulur ini adalah yang ke 14 ya ini beliau, Pak Deh sugen dalu, Pak Deh nyuting geni ini sedulur ya jadi semua sama oke, sedulur akan saya lanjut ya untuk penelusuran yang lainnya oke, sedulur ini tambah lagi ya nah, tadi ini juga ini mungkin yang keberapa tadi lupa saya nanti nanti kalau sudah selesai ya akan saya akhiri nanti akan saya hitung oke, sedulur akan saya lanjut ya penelusuran yang lain oke, sedulur nah, ini juga bakar ya ini juga bakar coba akan saya matikan lampunya nah, ini terlihat ya bara apinya ini sudah padam ya jadi enggak-enggak jelas oke, sedulur ya ini juga ano ya bakar-bakar ya jadi seperti ini ya situasi dan kondisi desa karangan ini semua warga pada waktu malam hari ya mulai dari maghrib tadi mungkin sampai tengah malam nanti terus dinyalakan dan ini nanti dikasih garam biasanya ini adalah salah satu kepercayaan ya dari semua warga bahwa ini adalah sebagai tolak pahkeblok oke, sedulur akan saya lanjut untuk menelusuri yang lainnya ya masih banyak soalnya nah, ini sedulur mumpung membara ya nah ini lagi ini lanjut oke, sedulur akan saya lanjut ya untuk yang lainnya monggo sudah ya monggo Alhamdulillah sedulur ya disini saya terakhir ya ini saya menemukan warga yang lagi bakar ya ini adalah desa karangan Dukun Jaten Lingkungan Pakutan nah ini pas persis di depan rumah ini dan ini masih membaras membaras ini nanti dan ini nah ini kebetulan beliau lagi nyantai di depan rumahnya juga oke Alhamdulillah Alhamdulillah saya pada kesempatan kali ini ini tadi saya sudah keliling ya di desa karangan Dukun Jaten lingkungan Gading Jaten juga di lingkungan Pakutan ini dan kebetulan ini adalah saya yang terakhir ya berkunjung yaitu ke salah satu warga di desa Karangan Dukun Jaten lingkungan Pakutan dan ini tempatnya di lingkungan Pakutan dan disini adalah tempat kediamannya Bapak Guru Sutarto ya termasuk beliau adalah kakak dari Bapak Dalang Guretno nah jadi beliau adalah kakaknya kandung Pak Dalang Guretno oke dulu saya akan bincang-bincang ya menyikapi tentang bakar kayu di depan rumah ini nanti akan langsung saya pertanyakan menurut saya Bu Pak Tarto saya mau tanya menyikapi tentang hubungannya membakar kayu ya ini kalau untuk menurut mitos atau adat atau apa ini gimana ini Pak kalau menurut Pak Tarto ini pemahamannya dari Pak Tarto gimana ini ini Mas ya untuk kebiasaan atau hansuran bakar yang etnitis sebenarnya kan gak ada tidak ada ini hanya kebetulan saja dan ini merupakan suatu bentuk keprihatinan keprihatinan bahwa saat ini negara Indonesia sedang bukan Indonesia saja seluruh dunia dan berdampak di santai negeri kita yaitu negara Indonesia ini dan ini merupakan wujud ikut serta saya dalam bentuk sempati kepada pemerintah yang yang begitu gencarnya bergerilya melawan pandemi korona dari sudut agama kita terlalu banyak berdoa menurut menurut keyakinan masing-masing dan ini kebetulan dari keyakinan Jawa anjuran wong jom biar sebenarnya bergeblok biasanya cerita ini diam yang sambil melakukan kemenyan telos dan belerang dan itu pun sangat bagus untuk diikuti ternyata itu ada sisi sakral yang ada sisi sakral terus kalau untuk kasih garam atau belerang itu apakah ada waktu-waktu tertentu ya sebenarnya kalau hukum atau ketentuan itu tidak hanya menurut kompaknya kompaknya semua warga kok menjelang pagrib dan tengah malam kita ikuti saja dan itu kan ada baiknya juga waktu tengah malam kita sidem kayon kita membakar kemenyan atau belerang atau garam itu ada sisi sakral dan itu bagus sekali untuk pendampi doa misalnya kita tengah malam telah berdoa secara Islam atau secara apa secara Jawa atau secara agama lain selesai berdoa kita buatlah iseng-iseng membakar kemenyan membakar dupa 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 lerang dan garam dan itu ada ada aura apa ya mistis atau ada aura yang positif iya ada ikut rasa keprihatinan berarti ada empatinya berarti seperti itu kalau ada orang melahirkan orang melahirkan itu biasanya kalau maghrib itu juga bakar soalnya di desa ini memang banyak sekali itu jagung bayi jadi kalau ada orang yang datang kakinya dilepas sandalnya terus dipanggang ini dua-duanya supaya itu si bayi itu tidak mudah terkena sawan dari luar seperti itu ya contohnya berarti itu adalah suatu keyakinan orang Jawa memang luar biasa keyakinan Jawa itu menurut saya itu tinggalan tinggalan poro perlu dilestarikan termasuk para wali kita hidup di tanah Jawa makan di Jawa minum airnya air tanah Jawa makan tumbuhan tumbuhan di tanah Jawa besok kalau meninggal juga di Keperuan Jawa ya sekali-kali jangan meninggalkan adat Jawa dan itu jangan sekali-kali mengecap segrek ketika senyampang belum tahu tujuannya belum tahu sebenarnya karena ada sebagian orang itu belum tahu isinya belum tahu hakikatnya sudah mengecap segrek dan itu saya rasa benar luar biasa penjelasannya oke dulur ya itulah tadi perginjangan saya sama beliau Pak Guru Tato apa yang telah disampaikan yaitu tentang mitos dari bakar kayu apalagi saat ini sedang ke Indonesia ini dilanda pandemi atau istilahnya Pak Keblok mungkin bukan cuma di Indonesia tapi juga di negara-negara lain tapi karena orang Jawa ini memang dari turun temurun dari nenek moyang terdahulu sudah diberi bekal atau pesan tersendiri pada anak tuju sehingga sampai saat sekarang pun tradisi tersebut masih dilaksanakan oleh anak tuju di kanan Jawa Pemerintahan sedang berduka atau beratnya tangguhan pemerintah saat ini maka monggo saling ingatkan warga jangan sampai kita itu menjelekkan pemerintah lebih baik kita mendukung kalau bisa mendukung secara material paling tidak itu ikut menduk menduk pemerintah supaya berjalan cara mengatasi pandemi ini supaya cepat selesai supaya cepat sukses sehingga kita bisa hidup normal kembali oke itulah pesan kesan yang telah disampaikan oleh beliau Pak Guru Darto setidaknya kita sebagai masyarakat jangan cuma hanya sekedar mengecam dari segala sesuatu pekerjaan di dalam suatu pemerintahan tapi setidaknya kita sebagai warga meskipun kita tidak membantu secara dohiriyah setidaknya kita membantu lewat batiniyah yaitu mendoakan supaya negara NKRI ini tetap menjadi negara sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang gemah di jinawi dijauhkan dari segala balak dijauhkan dari segala marah bahaya juga dijauhkan dari pakebluk dan semoga Indonesia menjadi Indonesia yang tetap melestari oke seluruh kiranya sampai disini dulu ya perjumpaan kali ini bersama Tapu Norogo dan saya ingatkan lagi buat seluruh-juruhku jangan lupa selalu beri dukungan pada channel Tapu Norogo agar channel Tapu Norogo bisa terus berkembang dan berkembang untuk itu jangan lupa beri dukungan dengan like subscribe share dan komen dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya oke kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu 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 sakit selamat menikmati